Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang hari Rabu ya Alhamdulillah kita baru kelar Ngerapihin fam atas Jadi udah gue bersihin Udah kelar tuh Ini udah selesai juga Nah ini indukan Jadi yang kemarin udah kawin Disitu juga udah kawin Ada beberapa yang gagal kawin Jadi udah kita selesaiin semua Dan ini indukan yang udah selesai jaga burayak Artinya yang gagal kawin Kita singkirin Ini yang jaga burayaknya bagus Kita tahan untuk kita breeding lagi Nah ini Progresnya Alhamdulillah Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 kolam 7 kolam ini udah keisi semua Ini udah keisi semua Sama burayak Halfmoon Multicolor Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini 6 kolam Burayak Halfmoon Multicolor Kecuali yang di pojok sini Jenisnya FCCP Redhead Startel Nah yang ini Kalau misalnya bisa kelihatan Ini ada burayak juga Nah burayak ini masih kecil-kecil Nah itu burayakannya Nah ini burayakannya Jadi burayakannya ini masih usia 10 hari Yang ini baru 4 hari Baru ditebar kemarin Jadi usia 4 hari itu udah kita tebar Artinya dia udah bisa makan Kutu air yang halus-halus Nah ini juga sama Pokoknya usianya paling tua Yang ini doang Satu, dua, tiga, empat Usianya 10 harian Kalau yang ini Satu, dua, tiga Usianya 4 hari Karena baru ditebar kemarin Nah ini Ada burayakannya Ini yang udah notol Jadi yang udah notol Udah kita sortir Jadi sortiran kemarin Itu udah kita taruh di botol Udah kita sortir Udah kita bawa ke bawah Yang di bawah itu Kemarin kita dapet Satu, dua, tiga, empat Ada empat Ada empat bak ini Udah kita sortir Taruh di bawah Kemarin dapet 160 ekor Yang udah notol Dan juga Yang udah progress lah Prospek Nah ini sisanya Sisa sortiran ini Jadi nanti ini kita sortir lagi Sortiran kedua namanya Jadi ada sortiran pertama Sortiran kedua Sortiran ketiga Kalau disini Kalau sortiran keempat Reject Udah kita buang Dikasih kelele Nah yang ini Masih bisa bagus lagi gak? Ini masih bisa lagi Karena ini pun Ada yang kecil-kecil Nanti kita tunggu lagi Sampai Dia Dua minggu lagi disini Artinya kalau Setiap sortiran Satu, kedua Jangkanya itu Dua minggu Jadi setelah dua minggu Dari sekarang Kita akan sortir lagi Untuk dia Nanti kita Pindahin ke bawah Ke farm depan Jadi biar Lebih Cepat progressannya Kita taruh di botol Dulu di bawah Nah ini Plasmaan kemarin Ini yang Yellow Fancy Ini punya Cikarang Ini baru usia Baru berapa? Dua minggu mah ada Ini Nah ini dua minggu mah ada Tuh Ini baru Segede gini Nah ini baru kita kuras Mas kemarin sudah kita hitung Ternyata Anakannya sedikit Ini cuma ada 150 sampai 160 lah Amgap saja 150 ekor ini Jadi kenapa sedikit? Karena waktu dia Kawin Jaga telur Ternyata jantannya Makan telur Cukup banyak Sampai gendut perutnya Padahal Pimelnya sudah Montok banget Sudah full telur Sudah kita pulin Segala macam Ternyata jantannya Makan telur Jadi Gak maksimal Ini Plasma antunya Cikarang Jadi kalau misalnya Kalian pengen plasma Noroplasma Bisa banget kesini Ini juga plasma Kalau yang ini Yang punya Jakarta Utara Asoprapto Satu Dua Kita tebar dua Karena ini anakannya banyak Nah ini baru usia Dua bulan kurang sedikit Jadi kalau plasma itu Diambilnya itu Dua bulan Dua bulan Dua bulan Sampai dua bulan seminggu Gak masalah Yang penting Tenggang waktunya itu Dua bulan seminggu Gak masalah Kalau misalnya Lewat Itu Kena Biaya tambahan Karena kita nyari kutu air juga Harus pakai bensin Dan juga pakai tenaga Segala macam Karena nyarinya jam 4 Ini baru dua bulan kurang Ini udah segede gini ya Jadi cepet gedenya Sebagian juga udah ada yang mutasi Ada yang udah kecelo Terus ada yang udah Notol Di bawah itu banyak Jadi dua bulan itu Udah bisa disortir Udah bisa dipindahin ya Artinya udah gede Nah kecuali kalau plasma itu Kalian datang ke sini diambil Kalau enggak Kita kirim pakai kurir ya Jadi biar lebih safety Nah ini Anakan RKC Jadi ini anakan Red Coy Cooper Plakat ini Ini pelakat Ini satu pasang Lumayan banyak anakannya Tuh Anakannya lumayan banyak Perkiraan 300an 300-400 ekor Jadi enggak Enggak lebih lah Dari 400 Ini FCCP Ini FCCP Ini FCCP Ini FCCP Ini ada betok A12 Ada betok nih Karena belum diambil Tadi baru kita kuras Jadi belum kita ambil betoknya Dan ini gue dapat betok nih Kalau misalnya kalian gak percaya Ini betoknya Ini gede betoknya Bukan gue ambil nih Ini akan gue ambil Jadi betoknya ini segede gini Tuh Ini betok Ini betok udah seukuran Kuku kelingking ya Artinya udah segede Kuku kelingking Ini udah bisa makan burayak Dan ini korbannya Harusnya ini banyak Ini waktu video Apa Dua minggu kemarin Ini banyak Tapi tinggal segini setengahnya Kenapa dimakan sama dia Jadi resikonya Kalau nyerok di danau itu Harus disortir Padahal ini minggu kemarin Udah gue cek Udah gue sortir lagi Dapat betok Banyak banget Tapi ternyata ada yang lolos Dan ini salah satunya Dua minggu aja Dia bisa segede gini Kalau misalnya dia Satu bulan kita gak sortir Artinya bakalan habis Semua ikan Gak ada sisa Dimakan sama dia Nah Ini juga sama HM semua ini Dari sini Ke deret sini HM semua Yang ini FCCP semua Kecuali yang ini Ini yang anakan Ini masih kecil ini Kalau misalnya dilihat Ini anakan Apa Apatar Cooper Jadi apatar Cooper Juga kita ngebreed Tapi gak banyak Nah ini Ini anakan apa Ini anakan HM Ini punya plasma An juga Asoprapto Kok ini indukannya Bukan Bukan Ini bukan indukannya Kita sengaja Naruh disini Kenapa Karena buat dia Dikawinin Jadi Ini female Ini female Yellow Pansy Itu plasma Yang sekarang Kalau yang ini Female Galaxy Kita sengaja Teru disini Buat kita Breeding Nah ini Ini sedikit Banget Ini satu pasang Anakan HM Multicolor Tapi kalau misalnya Kalian Cek sendiri Ini satu pasang Yang jadi Sedikit banget Tapi base gelannya Bisa kita hitung jari Base gelannya Kita hitung jari Ini belum disortir Wawrohi Belum disortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Base gelannya 9 Sisanya udah ke selo Ada beberapa Yang udah notol Artinya Udah kuat Genetiknya Jadi base gelannya Sedikit banget Kalau misalnya Anakannya banyak Rezekinya Ini juga sama Ini masih proses mutasi Nah Bisa dilihat ya Bedanya Kalau ini Dia udah gede Kenapa Bisa lebih gede Lebih cepat Pertumbuhannya Karena ini sedikit Ini padat Jadi sebagian Itu masih proses mutasi Lagi Ada yang lebih kecil-kecil lagi Ini yang agak banyak Nah ini Anakan apa Ini anakan HM Avatar Cooper Ini HM Avatar Cooper Ini juga Sama Ini indukannya Nah ini indukannya HM Avatar Cooper Ini indukannya Nah ini indukannya Avatar Cooper Ini juga Anakannya Terus disana Terus disana juga ada Jadi masih Belum banyak lah Progresan disini Jadi nanti akan kita Perbanyak lagi Kualitasnya juga Akan kita naikin Dan juga jenis lain Akan kita perbanyak Jadi biar lebih maksimal lagi lah Karena ini masih banyak Bug kosong Masih banyak Terus Kolam juga masih ada Yang kosong 7 8 lah Ada 8 kosong Bug juga masih ada Banyak banget Puluhan Jadi biar lebih maksimal lagi Minta doanya biar lancar Biar kita bisa support kalian Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe sekarang Kalau misalnya Tembus 100.000 subscriber Sebelum tanggal 25 Agustus Kita akan bagi-bagi 100 pasang Untuk 100 orang ya Jadi buat kalian Pastikan kalian udah subscribe Dan terima kasih banyak Yang udah nonton Sehat-sehat Berikan semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa